Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Seneng banget raksanya bisa ketemu lagi channel youtube paling ini Dan guys, diberikan kali ini aku membahas salah satu bodyguard favorit aku Itulah dari Scarlett Jadi ceritanya kemarin tuh body scrub aku yang Scarlett tuh abis Aku kan punya dua varian nih, aku punya yang romansa sama punya pomegranate Yang romansa tuh udah abis, makanya aku mau restock nih Aku beli yang romansa lagi ya Pas aku liat-liat, ternyata aku yang kurang update Dia tuh ngeluarin nih yang varian coffee guys body scrubnya Dan aku kayak sebagai pecinta kopi, aku wajib tau kan Nah terus aku juga sekalian beli Ternyata ada shower scrubnya yang coffee juga Apalagi aku tuh tergolong etiquette banget Tergantung sama yang namanya coffee guys Jadi kayak aku wajib banget cobain varian Scarlett Yang coffee ini penasaran banget Nah buat kalian yang penasaran juga kayak gimana sih aromanya Terus apa sih bedanya aku bakal review di video kali ini Sebelum lanjut video, jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan di subscribe semuanya Keep up watching Aku bakal bahas sesuai urutan pemakaiannya aja Jadi pertama aku mau bahas si body scrubnya Ini berfungsi utama untuk mengangkat sel-sel kulit mati Tidak ada bedanya sama sekali cuman yang membedakan mungkin warnanya Aku sukanya dari Scarlett itu dia kayak Kita lihat dari luarnya aja kita udah tahu dia tuh varian apa Karena dia setiap variannya ada warnanya masing-masing Dari segi teksturnya juga masih sama Dia yang creamy padet kayak gitu cuman mungkin ini bedanya warnanya agak sedikit coklat Dibandingin yang lainnya kan biasanya warnanya putih biasa Dia tuh kayak ini tuh kayak coklat terus ada butiran kofinya gitu Dan asli ya wangi tuh bener-bener kofi banget Tapi bukan kofi yang strong Dia tuh wangi-wangi kofi yang kayak kofi-kofi vanilla gitu Jadi kayak seger banget Asli ya kalo kalian tau teksturnya ini Tuh hampir gak kayak lulur sama sekali Justru dia tuh kayak krim yang ada di biskuit Jadi kayak hati-hati banget buat naruh Takutnya kalo kalian di rumah ada anak kecil Bisa-bisa di kayak didolet, dimakan, dirasain Karena ini wanginya bener-bener enak banget Nah untuk cara pemakaiannya Kalian tinggal olesiin ke tangan, kaki Atau bagian mana yang mau kalian lulurin Terus kalian diemin sebentar Abis gitu kalian gosok-gosok Ingat ya ngegosoknya jangan terlalu keras guys Kalian gosok memutar dan merata Sampai daki-daki kalian keluar Nah after itu udah deh kalian tinggal bilas aja Afternya kulit kalian bukan lembut Terus kerasa lembab dan setingkat lebih cerah Karena di dalam body scrap scarlet ini Dia mengandung glutation dan vitamin E Dimana tuh efektif banget untuk mencerahkan dan melembabkan kulit kita Oh iya guys sebenernya pemakaian body scrap itu Tidak dianjurkan setiap hari Tapi jujur personalnya di aku Karena kulit aku yang tergolong badan Dan gak gampang sensitif ya Terutama di kulit badan Kalo kulit muka aku sensitif banget Aku pake ini tuh hampir setiap kali mau mandi Jadi aku pakenya daily Apalagi kan mengingat Dia tuh body scrapnya yang gak nyelkit Yang gak sakit Yang gak kasar gitu Gak kayak mantan yang suka nyekitin kita Dia tuh bener-bener lembut banget Jadi aku pake dia setiap aku mau mandi Lagi talk store body scrap Kita bakal bahas step keduanya Itulah Scarlet Brightening Sour Scrub Kalo dari si packaging Dia masih sama Seperti Sour Scrub Scarlet varian lainnya Yang pemenang kan cuma warnanya aja Terus di botolnya ditulis lengkap Kayak keterangan produknya itu kayak gimana Mulai dari ingredientsnya Cara pemakaiannya Terus abis gitu juga ada hologramnya Yang aku suka dari pakenya Scarlet itu Dia tuh simpel Terus warnanya tuh mencerminkan Dia tuh wangi apa Selain itu juga tutupnya tuh enak banget Jadi tuh gak takut tumpah Kalo kalian tuh bawa traveling Jadi kayak flick pop kayak gini Kalo dari si tekstur masih sama Seperti varian Sour Scrub Scarlet lainnya Agak kental Terus dia juga ada microbeatsnya Yang gak terlalu banyak Jadi sama sekali gak nyakitin kulit kita Dimana microbeats itu berfungsi Untuk mengangkat sisa-sisa kotoran Yang masih menempel di kulit kita Terus wanginya tuh menurut aku Dia tuh sama sekali bukan coffee yang strong Dia lebih kayak coffee ke mocha Tapi yang sweet kayak gitu Yang manis Jadi enak banget Lembut banget Sama sekali gak bikin nusuk di hidung kita Dan yang aku suka wanginya juga tahan lama Untuk cara pemakaiannya Sama seperti biasa Tuangkan secukupnya ke tubuh kita Kemudian kalian gosok aja perlahan Sampai dia keluar busanya guys Terus ini opsional ya Biasanya habis aku gosok-gosok Aku diemin dulu 1-2 menit Terus aku gosok-gosok lagi Baru udah aku bilas Kalian bakal langsung keliatan hasilnya Kulit kalian lebih cerah Terus kerasa lembut Terus lembab Nah si sour scrub dan skalet ini Selain dia mengandung glutathione dan vitamin E Yang bagus banget untuk mencerahkan dan melembangkan kulit kita Dia juga mengandung collagen Makanya kenapa Dia tuh pas kita after pake Pemakaian tuh bakalan perasa kulit kita kenyal Karena dia juga mengandung anti-aging Lanjut step ketiga Biasanya after aku pake body scrub dan sour gelnya After aku mandi aku langsung pake si body lotionnya Nah untuk body lotionnya Aku lagi favorit banget sama yang varian joli Gak tau kenapa wanginya menurut aku paling enak banget Tapi kembali lagi ya itu sesuai selera kalian Tapi kalo aku jujur aku lagi suka-sukanya banget sama yang varian joli Aku udah pernah bahas ini Ntar kalian tinggal klik aja disini Untuk kandungan body lotion dari skalet Selain dia mengandung glutathione dan vitamin E Mencerahkan dan melembabkan Dia juga mengandung kojik acid dan niacinamide Makanya kenapa dia efektif banget Untuk membantu mencerahkan kulit kita Bahkan dia ada insta brighteningnya Kalo kita pake secara rutin itu Bahkan mencerahkan kulit kita secara permanen Nah untuk resiko price-nya So produk skalet tuh per piecesnya Harganya Rp 75.000 Tapi kalian juga bisa lebih irit Di langsung lima itu harganya cuma Rp 300.000 So sekian dari aku Menurut aku kalian wajib banget Coba produk skalet yang varian coffee ini Karena uangnya bener-bener tahan lama Terus lain tuh kalo kalian ya Pecinta coffee kayak aku Terus lebih kayak coffee-coffee yang manis Aku yakin banget kalian bakalan suka Selain itu ingredient yang terkandung di dalamnya Juga semakin improve Dia menambahkan beberapa bahan aktif Sehingga hasilnya lebih maksimal Tapi aku salin kalian pakenya serangkaian Dan harus lebih So sekian video dari aku Buat kalian yang pikir ini saran Kalian bisa langsung aja tulis di komentar bawah Atau kalian pikir request Aku bikin video tentang apalagi Kalian juga bisa langsung tulis ngembandolak Please bantu share dan like video ini Biar aku pake semangat bikin video lagi Thank you Bye Yuk, yuk, disana Bisa, jangan kalah sama dilen Kala-kalali 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 Ado kala-kalali a Sampai kala-kala Aaaaah Aaaaah